Lembaga negara rusak, Jokowi malah sibuk urus karir anak dan menantu. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Mahkamah Konstitusi, MK, serta berbagai institusi penegak hukum mengalami penurunan kredibilitas dan kepercayaan publik. Menurut aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga, keadaan itu menimbulkan keprihatinan mendalam. KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu malah dicoreng kelakuan ketuanya, Hashim Asyari, yang terbukti melakukan pelecehan terhadap salah seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Begitu pula KPK, yang dulunya jadi simbol pemberantasan korupsi, kini kinerja banyak dikritik. Lalu ada MK yang harusnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, ternyata sering jadi pusat kontroversi dengan keputusan yang tidak objektif. Mirisnya, di tengah situasi itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dinilai justru lebih fokus mengurus karir politik anak dan menantu. Setelah mengantarkan putra sulung, Gibran Raka Buming Raka, jadi Wapres terpilih, kini berusaha agar putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan menantunya, Bobby Nasution, maju pilkada.